Intro Ku percaya Keajaiban kan tiba Bertemu denganmu Setelah kita lama Berpisah Sebelum nonton video ini Bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Gratis kok Makasih Ayo kita berangkat Iya mah Ini Wowo lagi milih baju kok Mama kok pengen tau Keadaan Ibu Baroka sekarang Katanya udah kaya banget ya Wowo Iya mah Ibu Baroka sekarang Sultan banget Gak pake gelang karet lagi Baju Wowo kok orang semua Mama kok gak sabaran banget sih Mau ke rumah koma rucil Kamu kok lama banget tau Wowo Iya mah Ayo kita berangkat mah Kenapa mama semangat banget Mama kok pengen tau Keadaan Ibu Baroka sekarang Pegangan yang kuat ya Wowo Udah siap Wowo Ayo mah Berangkat Ayo berangkat bosku Mah jangan ngebut mah Mah jangan ngebut Bahaya mama Oh no Mama pelan-pelan atuh Di depan teh ada sungai kayaknya Pegangan wowo Pegangan wowo Melompat Mama itu teh sungai Aduh Motornya melayang mama Aduh 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 Wowo ketemu koma rucil dulu ya Wah Ternyata benar kata Wowo Alhamdulillah sekarang Ibu Baroka sudah jadi sultan Kok lama banget Ibu Baroka datangnya Eh suara apa itu ya Loh bu Ibu Baroka kenapa Kok jalannya seperti itu Saya keberatan Perhiasan saya bu Maaf Menunggu lama Soalnya Rumah ini besar Dan luas sekali Om hand body Eh Om bodyguard Kamar koma rucil teh Dimana Kamar tuan muda koma rucil Ada disana Bilok kiri Lurus Dua kilometer Naik Bilok kanan Lurus lagi Naik lagi Bilok kiri Nah itu kamar tuan muda koma rucil Wah Luas banget Antar Wowo ya Om hand body Eh bodyguard Hehehe Hehehe Two hours later Om Udah dua jam jalan Kok gak sampai-sampai Kamar koma rucil ya Masih jauh Masih jauh Masih jauh gak om Capek Wowo teh Sebentar lagi sampai Halo Wowo Halo Wowo Wowo sini Wowo Wah Halo teman-teman Loh Kok ada Wocok dan Purwanto Wah Kamu datang ke rumahku ya Wowo Iya Cil Wowo teh Ngantar mamah kesini Katanya Pengen ketemu Bu Barokah Kangen Apem Ah Kamu Wowo Tiba-tiba datang Minta Apem Kangen Cok Bukan Apem Yaudah Wowo Masuk kamarku Wowo Sini Wowo rame-rame Iya Cil Makasih ya Pak bodyguard Udah ngantar Wowo Kamar komaru Cil Hehehe 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 Oh alah Masih keberatan ya Bu Hehehe Mamanya Wowo Bagaimana Kalau kita Mengadakan arisan Dengan ibu-ibu Komplek disini Bu Biar sekalian Silah turami Tiap bulan sekali Saya sih setuju Bu Enaknya Ibu-ibu di komplek kita Arisan apa ya Arisannya yang sederhana saja Bu Contohnya Arisan berlian Jet pribadi Atau Kapal pesiar Atau bisa juga Tiket Tiket keliling dunia Bagus kan ide saya Bu Aduh Kok Mewah-mewah semua Eh Anu Bu Anu Ini lho Bu Eh Apa Nanti saya pikir-pikir dulu ya Bu Ya Bu Ya Bu Nanti kabari aja Eh Ibunya Wowo Tercium tidak mampu ya Oh no Wah itu apa Cil Itu kan kadu buatku Ya kan Cil Bukan Pur Itu kadu buat Ucok Sesuatu deh pokoknya Mulai deh sombongnya Dasar orang kaya baru Wowo Pindah ah Purwanto emosian Isinya apa Cil Aku tuh gak emosian Aku cuma heran Sama orang kaya baru Pasti sombong Ucok Ini Ada sesuatu buat kamu Semoga bermanfaat ya Wah Kok maru Cil Orang kaya baru yang baik hati Gak kaya sebelah tuh Kado nya Buat Purwanto ya Cil Bukan Ucok Hadiah ini Buat kamu Kan dari tadi Lagi bahas kamu Ini diterima Oh Buat aku ya ternyata Maaf ya temen-temen Aku gak denger Wowo Kemarin dapet uang Ucok dapet kado Aku dapet apa Padahal aku hari ini ulang tahun Aduh Ini isinya apa ya Udah gak sabar buka Hei komar Ucil Pasti kamu ngeprank Ucok kan Enggak kok Pur Itu hadiah beneran Cok Dibuka kado nya Teman-teman Kado nya aku buka ya Persahabatan Wah subhanallah Alat bantu dengar Ya Allah Ini bagus banget Aku sudah lama pengen ini Tapi gak mampu beli Soalnya mahal Wah keren Cok Ayo dipake Cok Biasa aja Apaan tuh Murah Aku coba ya teman-teman Wih cocok banget Cok Buat kamu Iya Cil Cocok banget kan Buat aku Dengan alat ini Aku bisa mendengar Percakapan kalian Makasih ya Cok Makasih ya Cil Sekarang kita coba ya Cok Ucok Makanan kesukaanmu Apa Aku Suka odading Wah Ucok udah dengar Keren Ucok Cita-citamu pengen jadi apa Cok Cita-citaku pengen jadi pemain bola Cil Sekarang Aku bisa mendengar semua Percakapan kalian Wah Oh seneng banget Akhirnya Ucok bisa nyambung Kalau diajak ngomong Aku juga pengen nyobain Cok Siap-siap ya Cok Dengarkan ucapanku Ucok 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 Budik 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 Aduh Sakit Pur Jangan keras Budik Purwanto Kenapa kamu harus teriak Alat itu sensitif Budik Budik Kita bicara biasa aja Ucok bisa mendengar Ya maaf Kan aku gak tau Iya Pur Bahaya itu Alat bantu denger ini Bagus banget ya Cil Bahkan suara burung bernyanyi di luar Aku bisa mendengarnya Cil Aku merindu Ku yakin kau tau Tuh teman-teman Burungnya lagi bernyanyi Indah banget Wah Selamat ya Cok Oh ikut senang Makasih ya Cil Walaupun kamu sekarang udah kaya Kamu masih mau membantu Teman yang kesusahan Gak kayak sebelahku tuh Kenapa aku selalu dihina Aku kan baik hati dan tidak sombong Komaru Cil Komaru Cil Eh Cil Sepertinya itu suara ayah dirimu deh kesini Komaru Cil Ayah Kucil disini Kamar kok rame banget Hmm Ada teman-temanmu ya Ucil Ini waktunya kamu belajar Ngapain kamu masih main-main sama teman-temanmu seperti itu Ucil Kangen sama mereka ya Ucil jarang ketemu mereka Ingat Ucil Kamu harus belajar Kamu itu hanya punya waktu 30 menit setiap hari untuk bermain Dan ini sudah lebih Aduh om Ini kan hari minggu Masa Komaru Cil Suruh belajar hari minggu Kan kasihan Hari minggu Tetap harus belajar Karena Ucil Akan saya bentuk menjadi orang sukses seperti saya Dan kalian teman-teman Ucil Silahkan pulang sekarang Ucil Gak ada waktu untuk bermain lagi Pulang sana Yaudah Ayo teman-teman Kita pulang Ayah Tiri Komaru Cil Gak asik Galak Oh no Cil Kami pulang dulu ya Maaf Tadi gak sempet pamitan Maafkan aku teman-teman Iya Cil Lain kali kita main lagi ya Komaru Cil Selamat tinggal di sangkar emas ya Meskipun kamu kaya Tapi gak bahagia Ya Allah Aku pengen banget main sama mereka Teman-teman Habis ini Makan bakso ya Aku baru aja dapat hadiah dari Komaru Cil Aku teraktil deh Hore Tapi sayangnya Komaru Cil gak bisa ikut ya Itu kan dulu Sekarang Komaru Cil Gak bisa main sama kita lagi Hahahaha Ya Allah Aku jadi bingung Tinggal di rumah Pak Pri Di satu sisi Ibuku dan adik-adikku Sangat menikmati kemewahan ini Tapi Di sisi lain Aku kangen bermain sama mereka Bercanda Berpetualangan Bahkan Sampai ke desa kakeknya Senyummu adalah nafas Telamu adalah semangat Dan biarlah mentari Dan membawamu Dan membawamu terbang ke langit Teman-teman yang di rumah Ucil Pengen minta sarannya Kira-kira 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 Ayah Pri Jahat atau enggak ya Kepada Ucil Soalnya Ucil merasa tertekan Harus belajar terus Tiap hari Katanya sih Untuk menjadi anak yang sukses Ucil Minta saran dari kalian ya Ayah Pri Jahat enggak ya Sama Ucil Tulis di komentar ya Pendapat kalian tentang Ayah Pri Pasti Ucil baca kok Terima kasih Itulah ceritaku teman-teman Gimana Seru kan Hehehe Sebagai anak-anak Kita memang wajib Untuk belajar dengan kiat Tetapi Kita juga butuh waktu Untuk bermain Karena Dengan bermain Kita akan belajar Untuk bersosialisasi Dan mengasah Kreatifitas kita Asalkan Waktu bermainnya Kita atur ya Jangan mengganggu Jam belajar Oh ya teman-teman Wowo teh kepo Kalian kalau belajar Dari jam berapa Sampai jam berapa Setiap hari Kalau Wowo teh Dari jam 7 malam Sampai jam 9 Hehehe Ceritakan ke Wowo Ya di komentar Dan jangan lupa Terus dukung Wowo Agar Wowo lebih semangat Menceritakan pengalaman menarik Wowo Selanjutnya Hehehe Dadah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton